Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Viravi Di video kali ini saya mau buat bolu susu kukus super lembut Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah lalu masukkan 6 butir telur ke dalam wadah 200 gram gula pasir Setengah sendok makan emulsifier, saya pakai SP Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kaku Setelah saya mixer selama 5 menit, ini adonannya udah putih mengembang Dan jejak mixernya itu gak kembali lagi ke bentuk semula Matikan mixernya Dan saat adonan diangkat dengan spatula seperti ini Adonannya udah gak jatuh lagi Tandanya adonannya udah kaku dan selesai dimixer Siapkan saringan Lalu masukkan 200 gram tepung terigu 20 gram tepung maizena 75 gram susu bubuk 1 sendok teh baking powder Lalu ini disaring Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Aduk adonan perlahan dari bawah ke atas Atau menggunakan teknik aduk lipat Seperti ini Sambil wadahnya itu diputar sesekali seperti ini Aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan 75 gram tepung maizena 80 ml minyak goreng Aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 80 ml SKM Kemudian ini diaduk kembali Kalau cairan dimasukkan Itu dimasukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai tercampur rata Supaya nanti adonannya ini gak turun Setelah tercampur rata Masukkan 150 ml susu cair Susunya ini dimasukkan secara bertahap Sambil diaduk sampai merata Setelah susu dimasukkan semua Pastikan pengadukannya ini sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan Supaya nanti saat dimasak Adonannya ini gak bantet Siapkan wadah Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian Satu adonan Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Satu adonan lagi Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Kemudian aduk sampai tercampur rata Siapkan cetakan Lalu olesi cetakan dengan karloh Olesi ke seluruh permukaan cetakan Setelah selesai Tuang adonan yang putih ke dalam cetakan Ini adonannya dituang semua Hentakan loyang beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang cenderung kecil Ini dikukus selama 10 menit Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain ya Setelah 10 menit dikukus Buka tutup kukusannya Masukkan adonan yang berwarna coklat Kemudian dikukus ke dalam cetakan Ini dimasukkan semua Kemudian ini lanjut dikukus selama 30 menit Setelah 30 menit dimasak Ini bolunya udah mateng Atau bisa juga dites tusuk dulu Kalau udah gak ada adonan yang menempel Ditusukan Tandanya bolunya udah mateng Lalu ini diangkat Keluarkan dari kukusan Keluarkan bolu dari cetakan Ini saya keluarkan saat bolu masih panas Setelah dikeluarkan Bolunya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu susu kukusnya udah jadi Hasilnya cantik sekali Bagian atasnya itu cantik Rapi karena dioles dengan karlo Ini bolunya saya potong dulu Bagian dalamnya itu seperti ini Cantik banget Pori-porinya halus Saat ditekan ini bolunya gak kempes sama sekali Saat dimakan bolunya ini lembut Gak buat enak sama sekali Kalian wajib cobain di rumah Dan silahkan share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya